Ya, gue pun sama kagetnya kayak lalu padahal ketika baca caption dari beritanya Lu udah liat di thumbnail beritanya kayak gimana Jadi gue lagi santai gitu ya nge-scroll-scroll Twitter gitu Buat ngeliat hasil pilkada gitu Jakarta yang menang siapa? Jawa Timur yang menang siapa? Jawa Tengah yang menang siapa? Jawa Barat yang menang siapa gitu tempat gue gitu Tiba-tiba nemu nih satu berita dari CNN Terus gue baca captionnya, ya elah Gila juga ya ada orang yang korupsi tapi ngambil hak guru gitu Ini rilis berita di tanggal 25 November lagi hari guru men Bisa-bisanya, cuman gue masih tetap menempatkan peringkat satu gitu ya Korupsi paling besar yang emang bener-bener menjijikan di pikiran gue itu Korupsi tentang bantuan sosial waktu Covid Kayak zamannya Pak Julai Batubara gitu yang rame banget Beliau motong anggaran buat bansos untuk setiap orangnya Sampai pada akhirnya beliau dapet keuntungan sendiri gitu Terus abis itu orang-orang ya emang keluarganya meninggal, kerabatnya meninggal Dokter-dokter pada berguguran gitu satu persatu gitu Malah dipotong bansosnya Ya Allah, sedih banget Bahkan gue sendiri gitu ya Yang emang sering banget menggunakan beberapa jasa-jasa untuk Apa nam, message dan segala macem Waktu Covid pertama kali itu lockdown Gue langsung OTW ke mall tempat gue dipijit sama mas-masnya gitu Terus gue pengen seenggaknya ngasih sedikit bantuan lah secara dana Eh udah kosong anjir Mallnya udah kayak di Residen Evil Sepi banget, kacau Gue pun kalau misalnya mau naik ke lantai 4 harus lewat elevator yang gak nyala Men itu bener-bener horor banget momennya Dan Kita sekarang bakal ngomongin soal salah satu korupsi yang terjadi di daerah Bengkulu gitu ya Jadi ini sebenernya korupsi udah lama beritanya muncul Gara-gara ada salah satu video yang rame banget Diomongin sama orang-orang di Twitter Dimana ada salah satu gubernur gitu ya Oke, gubernur Bengkulu Yang beliau menyamar menggunakan outfit kepolisian atau polantas gitu Untuk menghindari OTT Operasi tangkap tangan KPK itu sendiri Dan ternyata update beritanya itu terjadi di tanggal 25 November Dimana beliau ketangkap 3 hari sebelum adanya pilkada di 2024 ini Dan yang bikin gue kagetnya adalah capsen dari CNN Indonesia Dimana mereka bilang kalau misalkan beliau ini Itu tertangkap kenadugan korupsi untuk gratifikasi dan juga ini ya Apa namanya, pemerasan gitu Dengan caption Gaji Rp 1 juta tiap guru honorer Bengkulu diambil Rohidin buat pilkada Kayak Gue sendiri sadar fakta bahwa gaji guru honorer dan tidak tetap itu bener-bener kecil banget gitu ya Gue selalu dipaparkan sama sebuah fakta Dimana banyak banget guru-guru yang emang susah banget buat menyambung hidup gitu Mereka harus buat les dan mereka harus buat kayak semacam side job-side job yang lain gitu Biar bisa tetap memenuhi hidupnya gitu Tiba-tiba ada capsen yang ngasih tau Kalau misalkan ada salah satu gubernur yang ngambil gaji guru gitu men Buat kebutuhan pilkada Oh my god Cuman, cuman ya Cuman ketika gue baca beritanya Ternyata Ini gue gak tau gimana CNN buat capsen gitu ya Tapi gue juga gak membenarkan apa yang dilakuin sama Bapak Rohidin selaku gubernur Bengkulu yang emang tertangkap OTT gitu Sama KPK Jadi kalo misalkan gue baca di CNN Beliau itu sebenernya gak ngambil Beliau itu cuman mempercepat honor pegawai tidak tetap dan juga guru Biar seakan-akan Itu kayak dikasih dari beliau gitu ya Itu salah juga secara norma dan segala macem Cuman ya Agak sedikit koreksi dari capsennya gitu yang buat gue agak sedikit kaget Kayak bisa-bisa Bisa-bisa ya Dan ini rame diomongin sama orang-orang di Twitter Soalnya banyak banget orang-orang yang udah langsung kena gaslight gitu Dari caption dari CNN itu sendiri Banyak banget yang bener-bener langsung menghardik beliau dan segala macem ya Sudah pasti beliau juga salah Dan lu bisa ngeliat dari perupa data Dimana mereka menyimpulkan Kasus dari korupsi Bapak Rohidin Mersia selaku gubernur Bengkulu itu sendiri gitu men Dapetnya apaan aja Jadi gak cuman pemotongan dari gaji guru honorer ataupun pegawai tidak tetap juga Tapi juga ada sedikit minta dana gitu ya Dari beberapa dinas-dinas yang terkait dengan beliau Kayak misalkan dinas kelautan dan perikanan itu dimintain uang 200 juta DSPU dan tata ruang 500 juta Dan biro pemerintahan dan keserah 1,4 miliar Jadi emang sepertinya biaya buat ikut pihak ada itu benar-benar mahal sekali gitu ya Jadi pertanyaannya adalah Ah Bang Ray apakah gubernur tersebut gitu ya yang menyeluruhin lagi di pilkada Apakah langsung didiskualifikasi karena tertangkap OTT atau korupsi? Jawabannya tidak Karena udah ada peraturannya bersekan undang-undang nomor 10 tahun 2016 Dimana ini ada tahap pilkada bagi calon yang jadi tersangka Dia bisa buat tetap dipilih gitu ya Dan kalau misalnya emang terpilih Tatu yang tersangka itu tidak diberhentikan Tapi kalau misalkan status terdakwa atau terpidana itu langsung diberhentikan Jadi orang-orang Bengkulo masih punya kesempatan Untuk bisa memilih dia Emang agak sedikit lucu ya negara kita tercinta ini Cuma mau gimana gitu ya Peraturannya kayak gini Jadi ya pinter-pinternya orang-orang aja Dalam melihat bagaimana fenomena-fenomena Ya emang ada di sekelilingnya gitu Jadi ya kalau gue udah gak kerasa aneh gitu ya Kalau misalnya ngomongin soal tahun-tahun pilkada dan juga pilpres Kemarin tuh waktu pilpres rame banget gitu kan Soalnya udah bukan soal korupsi lagi itu Tapi bahkan sampai Mainin mahkamah konstitusi dan segala macem Dan itu emang sesuatu emang Emang harus kita tahu semuanya gitu Gak cuma bisa dinormalisasikan belakang Biar calon favorit lu tuh bisa nyalonin gitu Kagak semudah itu anjir Tapi emang kita harus sama-sama kritis soal permasalahan kayak gini Biar seenggaknya lu punya calon pemimpin daerah Yang gak ada latar belakang yang kurang bagus Kayak gitu Seenggaknya Seenggaknya nanti ketika mau mimpin Orang-orang yang ada di bawahnya itu kayak gak punya rasa timbal balik gitu Yang harus dibayar gitu Lu bayangin kalau misalnya gue baca beritanya Itu banyak banget dari kepala Dinas Kelautan dan segala macem Itu mereka takut buat dicopot Kok gak ngasih duit gitu Buat biaya pilkadanya Nah kita lihatin nanti ke depannya Apakah Pak Rohidin bakalan menang ya Atau tidak gitu Kita lihat bagaimana plot twist dari daerah Bengkulu itu kayak gimana Yang jelas Apakah ini akhir dari babak korupsi di daerah Bengkulu Tentu saja tidak gitu ya Soalnya kalau misalnya dilihat dari penahanan itu Cuma 20-30 hari gitu Kalau misalnya OTT Masih ada sidang lanjutan Dan segala macem gitu Yang harus membuktikan apakah dia itu salah atau enggak gitu Kalau misalnya lu baca beritanya Banyak banget yang emang udah ngasih Apa namanya Keterangan dan juga ada beberapa Tersangka-tersangka lain gitu ya Gak cuma beliau doang Tapi ada 2 atau 3 orang lagi gitu Kalau gak salah gue lupa Semoga pilkada tetap lancar Dan semoga kita itu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seenggaknya bisa mewakilkan kita Sampai pada akhirnya Daerah yang kita tinggali itu Bener-bener bisa maju dan bener-bener bisa Menjadi daerah favorit Untuk kita tinggali Asik Jadi gimana coy Udah pada nyobos Gue kayaknya bakal ngerilis di video Tanggal 29 dah Jadi kalau misalnya di tanggal 29 Ini kayaknya gue agak sedikit Kurang informatif ya Kalau misalkan terkait siapa yang kepilih Di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah Mungkin kalau misalnya gue rilis di video Lu udah pada tau Siapa yang menang Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah Sama Jawa Barat gitu ya Kalau misalnya lo tanya ke gue Jawa Barat gue pilih siapa Gue jawabannya adalah Gue bakal pilih Ya kali gue bakal ngasih tau lu ya Elah ya Lu liat lah Dari bagaimana toko-tokonya Terus abis itu lu liat partenya dan segala macem Oh by the way Kalau misalnya emang ada kasus-kasus kayak gini Jangan lupa liat partenya Partenya mana Terus abis itu jangan lupa Lu liat siapa yang berkoalisi dan segala macem Jadi ya ini 5 tahunan pesta demokrasi kita gitu ya Abis itu kita bakal ketemu lagi 5 tahun ke depan Kalau misalnya buat pemilihan kepada Kepala desa kayaknya masih jauh banget Soalnya udah ada Ini kan peraturan Kalau misalkan kepala desa itu menjabat 9 tahun Lebih lama dibandingin presiden Dan juga Kepala-kepala daerah gitu Kepala daerah kalau gak saya cuma 5 tahun Sampai Ya 5 tahun doang ya gak sih Kalau misalkan kepala desa bisa sampai 9 tahun Jadi ya semoga kita mendapatkan Calon-calon yang terbaik gitu ya Di tiap daerah gitu Buat lu semua gitu Apakah lu merasa hopeless dengan negara kita Ya semoga Enggak Tapi gue juga gak pengen menyalahkan Orang-orang yang udah hopeless gitu ya Apalagi orang-orang Jakarta Gila Gue sendiri bahkan pengen milih Dharma Pond Rekun Kalau misalkan gue KTP Jakarta Anjir Biar Jakarta Iluminati Cuman kalau misalnya gue udah Ngerilis di video Pasti udah tau siapa yang menang gitu ya Cuman yang jelas Itu aja mungkin informasi yang bisa gue sampaikan Terima kasih banyak Udah dengerin neping gue dalam beberapa Menit ke depan gitu ya Kalau misalnya kalian semua suka Jangan lupa buat like Dan kalau misalnya kalian sebelum subscribe Jangan lupa buat subscribe Udah gak ada lagi konten-konten terkait Pilkada dan juga Pilpres Mungkin Kedepannya ya Kita ngomongin soal kebijakan Kebijakan negara dan segala macem Yang mungkin aja Kita berharap bisa sedikit Merubah pandangan dari orang-orang yang buat kebijakan Kalau misalkan Peraturan atau kebijakan itu kurang baik Oke Semoga ini masih bisa dianggap dengan kritik Bukan sesuatu yang harusnya dihindari Sama yang buat kepentingan Dan juga yang buat kebijakan gitu ya Jadi cukup sikit ya gue Terima kasih banyak Semoga kita semua sehat-sehat semua Jangan lupa buat makan siang Jangan lupa buat makan malam Jangan lupa buat makan pagi Pokoknya Kapanpun lu nonton nih video Oke Lagi musim hujan Jangan lupa Kalau misalkan Lu bawa motor Pakai jas hujan Kalau mobil Ya bawa payung Atau segala macem gitu ya Negara ini cuma punya 2 musim Bukan 4 musim gitu Jadi Gak ada salahnya lu bawa Ya jas ataupun payung Anjir Gue ieping banget Ini udah mau kelar Oke terima kasih banyak Sampai jumpa Sampai jumpa